kembali lagi dengan Royce ini di game Wuthering Waves ya seperti kalian ketahui game ini tuh nanti akan official rilis di tanggal 23 Mei 2024 yang mana kali ini tuh ada event webnya nih guys hadiahnya tuh kita bisa dapetin Ico bintang 5 dan kita juga bisa dapetin Astrithes kayak Primogem gitu lah kalau di Genshin Impact ya nah Ico ini kalau misalnya disamakan dengan Genshin Impact ya ini sejenis artefak cuma yang membedakan Ico ini nanti bisa digunakan untuk battle jadi kita bisa berubah menjadi monsternya ini di battle pokoknya salah satu fitur yang sangat fun juga nih di game Wuthering Waves ya durasi evo nya itu start dari tanggal 29 April kemarin sampai tanggal 6 Juni 2024 jadi masih lama banget ini caranya kita menuju ke link yang ada disini nanti kalian bisa cek aja link yang ada di deskripsi ya nah untuk bahasanya disini kalau misalnya kalian perhatikan memang disini tuh tidak ada bahasa Indonesia ya jangan berharap juga ya untuk bahasa Indonesia ya ya disini harus login dulu kawan-kawan ya oke setelah login kalian pilih servernya disini siap confirm ya disini kita pilih karakter ya ya login screennya waktu close beta kemarin tuh kayak begini nih guys ya gue pilih yang ini kita select rover ya oke kita klik pre-registrasi sekarang tuh Wuthering Waves itu sudah sekitar 23 juta yang pre-registrasi ya yang targetnya itu 30 juta gitu loh jadi sudah 23 juta jadi jangan lupa untuk pre-registrasi teman-teman semua oke disini gue udah pre-registrasi dan untuk attempt summon gua itu ada 8 ya oke kita cek juga ada bagian misi ini jangan lupa untuk diselesaikan juga share website event oke kita klik ini dulu klik yang langsung dapat oke langsung dapat ya ini udah langsung ke hitung oke ini follow twitter follow youtube klik aja terus ya sudah semua oke ini untuk eco-eco yang tersedia kalau terbuka 6 kita dapetin astrite 50 advanced resonance potion 18 dapat 50 lagi ini dapat 30.000 jadi total 100 astrite ya iya total 100 astrite dan item-item lainnya untuk upgrade dan ada si kredit juga tuh oke langsung saja disini gue ada 20 tem so let's go oh disini select 10 kali summon oke dapet B5 kah wah gila gue gak dapet B5 dong 2 bintang 4 saja disitu oke kita coba sekali lagi waduh burik burik sekali coy oh my god oke lanjut ini akun keempat gue nih ya ini sepertinya cara salah satu cara Kuro Games untuk menambah jumlah perregistrasinya nih yoi mari kita coba oke dapet 2 bintang 5 disitu dalam 10 kali pull oke dapet 1 lagi oke disini gue pengen jelasin ya nah kenapa ICO bintang 5 itu sangat penting di early game karena ICO bintang 5 itu nantinya akan sangat susah untuk didapetin nah kalau misalnya kalian lihat disini nah ini tuh data bank teman-teman jadi untuk bisa dapetin setidaknya ICO bintang 5 data bank kalian tuh harus level 15 gitu dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama tapi menurut gue pribadi tanpa adanya bintang 5 pun di early game itu tidak ada masalah sih karena gue coba di CBT kemarin dari awal tanpa bintang 5 sebenarnya ya masih muda-muda aja gitu loh ya tapi dengan kalian dapetin 1 setidaknya bintang 5 ICO di early game ya pastinya nanti akan lebih mempermudah kalian juga untuk progress di early game nantinya teman-teman ya nah disini kalau misalnya kalian lihat disini tuh ada cost di masing-masing ICOnya ada cost 3, cost 1 jadi kalau cost 1 itu bisa dibilang kayak monster-monster kerocok gitu loh sedangkan untuk cost 3 itu bisa dibilang ya elite bossnya nah kalau costnya 4 seperti ini yang artinya ini adalah boss dunia di atas itu ada costnya kan jadi ini adalah limit cost dari ICO yang kalian bisa bawa jadi kalau misalnya kalian sudah masukin ICO boss dunia yang nilainya sudah 4 yang artinya kalian mempunyai sisa 6 cost lagi jadi bisa pasang 1 lagi yang elite yang costnya 3 nah sisanya mungkin 1-1-1 yang monster-monster kerocok ya contohnya seperti ini nah ini setnya pun juga berbeda-beda teman-teman nah beda dengan Genshin Impact memiliki 2 set dan juga 4 set tapi disini tuh 5 set 2 set dan juga nanti 5 set nah untuk mendapatkan 5 setnya itu kalian harus pasang ICO yang elemennya sama tapi monsternya tuh berbeda-beda nggak boleh sama ini kalau misalnya sama seperti ini itu tidak akan kehitung ini tetap kehitung 1 setnya contohnya seperti ini ini 5 setnya aktif semua elemen spektro disini dengan monster yang berbeda-beda disitu ya kalian bisa cek video gue yang ngebahas 16 hal yang perlu kalian ketahui di game modern web sebelum gamenya rilis ya tapi intinya di event web ini ya kalian incar ICO yang bintang 5 nah saran gue kalau misalnya kalian dapet bintang 5 ya incar juga yang costnya 3 ya yang dari elite-elite boss gitu loh oke sekarang kita coba lagi let's go oh oke lumayan gue dapet yang win tuh coba lagi oke oke semoga akhirnya akhirnya dapet ini lah 100 berarti total ya akhirnya kawan ya kebetulan gue juga dapet bintang 5 dan ini elemennya win ya nah kebetulan gue dapet yang elite juga nih kawan-kawan ya bintang 5 cost 3 atau yang elite nah itu ambil aja tuh oke yang gue pilih langsung saja di sisit gue langsung lock oke jadi itu dia untuk rekomendasi gue buat kalian yang kebingungan kira-kira mau incar ICO yang mana dia pastinya ICOnya bintang 5 dan kalau bisa sih dapetin yang elite yang costnya 3 itu ya nah untuk elemennya gimana saran gue sih untuk elemen untuk bagian elemen win juga bagus karena ada karakter gratisan yang dikasih di awal yang elemennya win itu gue lupa namanya ini nih kalau gak salah ya yang CW ini lalu spektro juga bagus karena MC awalnya tuh elemennya spektro jadi kalau kalian nemu spektro ya pilih spektro juga bagus ya kalau untuk Havok itu tergantung gaca kalian sih nanti terus Ice juga ada yang untuk karakter gratisan yang Ice ya yang elemen Ice seperti ini nah itu ada juga tuh gratisan begitu pun juga dengan api api, ice, wind, dan spektro itu elemen yang kalian dapetkan secara gratis di karakter awal nantinya oke jadi itu saja untuk event webnya jadi jangan lupa untuk dikerjakan lumayan teman-teman ya dan sekarang mari kita lihat untuk resonator terbaru atau karakter terbaru yaitu Encore ya gue ambil yang versi bahasa Jepangnya ya domba ya kambing ini karakter baru oh ini gak ada yang di CBT kemarin ini gak ada di CBT kemarin oh itu matanya hoto banget oh itu petnya ya yang dua tadi yang di awal tuh kayak suaranya huo huo ya main drama ya oh ada Ico tuh lucu ini anjir ini kacau atau emang scriptnya seperti ini ini kayaknya Jepang jadi prinses deh tapi gagal sepertinya ada Ico yang mengganggu soalnya what gue pikir gede bro oh oke jadi besar ternyata kromeshi rome kurome kurome shirome ya kuro hitam yang putih berarti shirome wih kawainah wih asik musiknya ya yeay gue udah berasa kayak ngeliat demo karakter game Hoyover ini seris wow gila gila itu di GZ tuh udah sering pake mode stroke seperti itu tuh contohnya kayak demo karakter Yoi Mia ya pake gitu juga terus Chiori juga tuh kayak begitu gameplaynya gak deh panjang juga nih demonya ya demonya ya oh iya empat menit kawan ini skill setengguh gitu dirasukin gitu sama si efeknya tadi itu iya itu ada tanduknya deh tuh pas ini wah lucu wah lucu karakter ini oke oke jod motorcycles ya oke guys jadi itu dia untuk video kali ini perihal woodlink waves kerjakan event webnya lumayan loh ya nanti untuk curly game nya tuh So thank you semua buat kalau udah nonton Untuk link event webnya nanti kalian bisa cek di deskripsi ya